Saya hadir pada hari ini karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontekstasi politik, saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain, atau jadi kubunya siapa, kubunya siapa adalah hal yang paling saya ingin menjari. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porang-porang dari sebelumnya. Dan hari ini, kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dipegal, masih juga berusaha untuk dijagal. Terima kasih.